Hai everyone, jadi di video kali ini aku tuh mau ngebahas soal kulit sensitif dan bahan apa aja yang harus dihindari jika kalian memiliki kulit sensitif Nah sebenarnya apa sih kulit sensitif itu? Nah kulit sensitif itu sebenarnya adalah gangguan pada kulit wajah yang disebabkan oleh genetik Umumnya itu disebabkan oleh genetik atau turun-temurun gitu ya, seperti kalau kita punya eskim itu kemungkinan kita memiliki kulit sensitif itu sangat besar Nah tapi nggak menutup kemungkinan juga orang yang awalnya nggak punya kulit sensitif itu bisa menjadi sensitif Karena apa? Karena mungkin dia kurang aware terhadap skincare yang dipakainya sehingga kulitnya menjadi lebih sensitif Kulit sensitif itu memiliki ciri-ciri seperti yang pertama mukanya itu akan memerah, nah mukanya itu akan memerah apabila terkena sinar matahari Nah terus yang kedua akan muncul ruam-ruam merah pada permukaan wajahnya Yang ketiga itu ciri-cirinya kulitnya itu kering dan juga mudah mengelupas Terus satu lagi ciri-ciri kulit orang sensitif itu adalah gatal apabila dia tidak cocok memakai suatu produk Nah gatal dan juga terasa kencang gitu Nah disini kalau kalian memiliki kulit sensitif kalian harus tonton video ini sampai habis Karena memang aku disini bakalan bahas bahan-bahan apa saja yang harus kalian hindari jika kalian memiliki kulit yang sensitif Yang pertama itu ada alkohol Jika kalian memiliki kulit sensitif sebisa mungkin hindari produk yang mengandung alkohol Karena apa? Karena alkohol itu sifatnya akan membuat kulit kalian terasa lebih kering Sehingga kelembapan alami itu juga akan lama-lama hilang Kebanyakan alkohol itu terdapat pada produk istalan water Jadinya untuk kalian yang kulit sensitif Mulailah hindari mislur water yang berbahan alkohol Cari produk-produk yang alkohol free Karena memang biasanya alkohol itu dipakai untuk produk pembersihan makeup Lanjut, yang kedua itu ada AHA Nah AHA atau alpahitruksi acid itu wajib kalian hindari jika kalian memiliki kulit yang sensitif Karena apa? AHA itu bisa membuat kulit kalian menjadi sensitif apabila terkena matahari Umumnya nih ya, yang nggak sensitif aja ketika kita habis exfoliating menggunakan AHA Itu biasanya dianjurkan jangan terlalu sering di bawah pamparan sinar matahari Nah apalagi kulit kalian itu sensitif Itu sangat tidak dianjurkan untuk memakai produk yang berbahan AHA Gantinya kalian bisa menggunakan produk yang berbahan BHA ataupun PHA Lanjut, yang ketiga itu ada bahan yang mengandung vitamin A dan juga vitamin C Ya benar, vitamin A dan vitamin C itu umumnya sebagai antioksidan ya Tapi sangat sayang sekali untuk kalian yang memiliki kulit sensitif Bisa mungkin hindari produk yang mengandung vitamin A dan vitamin C Itu akan memperburuk kulit kalian, kulit selin yang sensitif Dia akan membuat kulit kalian malah makin meradang Maka dari itu, hindarilah produk yang menggunakan vitamin A ataupun vitamin C Yang mengandung vitamin A ataupun vitamin C Lanjut, yang keempat itu ada fragrance Nah, fragrance ini sebisa mungkin kalian hindari Karena sifatnya yang sangat tajam Itu akan membuat kulit kalian menjadi lebih alergi Dan juga mengiritasi wajah kalian yang sensitif Sehingga untuk produk-produk skincare sekarang Sebisa mungkin kalian harus lebih ceriti lagi Untuk mencari produk-produk yang fragrance free Lanjut, yang terakhir itu ada paraben Nah, paraben ini merupakan bahan sintetis yang digunakan untuk mencegah jamur pada produk-produk skincare Namun lagi-lagi, kalian yang memiliki kulit sensitif harus menghindari skincare yang terdapat paraben di dalamnya Karena apa? Paraben ini bisa memicu alergi pada kulit kalian Sehingga kulit kalian itu akan lebih iritasi Nah, maka dari itu Kalian harus benar-benar menghindari bahan yang mengandung paraben Setelah kalian menghindari itu semua Terus apa dong untuk kulit sensitif? Terus kulit sensitif harus pakai produk apa? Yang berbahan apa? Nah, dianjurkan untuk kalian yang memiliki kulit sensitif Gunakanlah bahan yang mengandung niacinamide, PHA, dan juga hyaluronic acid Nah, ketiga bahan yang aku sebutin tadi Itu aman untuk kalian yang memiliki kulit sensitif Jadi, kalian nggak usah takut juga Apabila kalian merasa kayak Kok banyak ya pantangan untuk kulit sensitif? Memang benar Untuk kulit sensitif itu banyak banget pantangannya Tapi juga ada beberapa bahan aktif yang bisa kalian gunakan Yang aman untuk kulit sensitif Jadi guys, segitu aja video aku Semoga video ini bermanfaat untuk kalian Yang lagi dalam kondisi kulit sensitif Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe See you, bye-bye Bye-bye